Konon orang dekat jadi korban order baru, kenapa Biorka tak bongkar gurita bisnis jendana? Belakangan ini nama Biorka sedang viral di kalangan netizen plus 62. Awalnya hacker yang belum diketahui asal-muasalnya itu menjual data yang diklaim sebagai data pelanggan Indihom. Kemudian ia kembali menjual data yang menurutnya adalah data 1,3 miliar data pengguna kartu prafayar seluler dari berbagai operator di Indonesia. Dia bahkan memberi sampel sebanyak 200 juta data secara jumat-jumat. Tidak berhenti sampai di situ, aksi kejahatannya terus berlanjut. Ia lantas meretas dan mempunyai data-data pribadi milik beberapa pejabat pabrik Indonesia. Ketua DPR Puan Maharani, Inkomin Hojo Niki Belati hingga Menteri BUMN Erick Thohir menjadi korban Dok Sing Biorka. Perkembangan terakhir, tentunya Gubernur DKI Jakarta Anus Baswedan dan Mendagri Vito Karnavian juga turut menjadi korban berikutnya. Bahkan pegiat media sosial Deni Siregar ikut terkena aksi Biorka. Sepemaman dengan keadurun, Biorka menunding Deni memploralisasi masyarakat. Namun Deni meledaknya karena data-datanya yang dipocorkan Biorka adalah datanya yang dahulu memang udah bocor. Lantas ia menantang Biorka untuk membocorkan data chat mesum risik dengan hirsa. Di akun twitternya, Biorka curhat mengenai motifnya yang menyerahkan websitenya dan pejabat pemerintah Indonesia. Ia mengaku aksi kejahatannya ini didasari kepada orang dekat yang selama ini telah mengasuhnya semenjak ia lahir. Diceritakannya bahwa orang itu udah meninggal dunia setahun yang lalu. Orang tersebut adalah orang Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaranya karena kebijakan yang diterapkan oleh resim Orde Baru pasca tragedi G30S BKI tahun 1995 silam. Orang yang telah mengasuh biorka itu termasuk para generasi muda yang dikirim ke luar negeri untuk tugas belajar pada masa pemerintahan Soekarno. Namun pasca tragedi 1965 mereka dilarang oleh resim Suharto untuk pulang ke Indonesia. Mereka dianggap terlibat BKI. Orang-orang inilah yang disebut orang-orang eksis atau buangan. Orang-orang eksis ini banyak tersebar di negara-negara Eropa Timur. Orang dekat biorka itu sebenarnya ingin kembali untuk membangun Indonesia dengan teknologi yang telah dikuasainya. Ia ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik. Namun kebijakan resim Suharto telah memupus keinginannya itu. Demikian cerita biorka. Ia mengatakan bahwa langkahnya mengganggu Indonesia adalah caranya untuk mewujudkan mimpi al-maklum orang dekatnya tersebut. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harusnya ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seorang dari tentara. Karena mereka cuma orang bodoh. Cuit biorka di Twitter. Ia mengungkat betapa mudahnya memboleh data yang dikelola pemerintahan Indonesia. Seperti sudah cukup, biorka mempermalukan main golfer Johnny G. Prate beserta seluruh jajarannya. Terbukti kader rastu itu tak berdaya dalam kewanangannya sebagai penjaga keamanan ruang digital Indonesia. Cataan buruk ini mungkin bisa menjadi masukan presiden untuk menata ruang digital Indonesia ke depan agar aman dari berbagai seorangan dan gangguan cyber. Terutama untuk lebih selektif dalam memilih pejabat puncak maupun posisi-posisi lain yang strategis di Kementerian Kominfo. Namun terkait dengan kesalahpahaman pada resim urba, seharusnya biorka lebih logi dan fokus dalam menentukan target serangan cybernya. Resim urba sendiri telah tumbang tersapu gelombang reformasi 1998. Namun saat ini masih ada kekuatan atau kelompok-kelompok perang urba yang bergantayangan. Bahkan berita bisnis, keluarga penguasa resim urba itu sudah terlanjur pokok dan menjalan kemana-mana. Yang kebenarnya asetnya saja tidak akan habis dimakan tujuh turunan. Logikanya, aksi biorka seharusnya dijujukan pada kekuatan atau kelompok-kelompok pro urba dan lingkaran dalam suatu terutama keluarganya. Yang bahkan disebutkan dalam tab MPR mengenai KKE-nya. Kenapa biorka luput dalam melihat hal ini? Kalau dia bisa mengacak-acak data pemerintah tentunya bukan hal yang sulit begini untuk membongkar data kurita bisnis keluarga jendana terkait dengan uang negara yang selama 32 tahun telah mereka kelimpulang. Orang dekatnya pada resim urba ini tentunya kalau dia memang benar-benar ingin membalaskan sakit hati. Juga tentunya jika dia memang bukan seorang hacker abal-abal. Terima kasih. Terima kasih.